Intro Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu Bertemu lagi dengan kakak Friska di Badai Impa hari ini Gimana kabarnya adik-adik? Kakak Friska berharap adik-adik semua yang ada di rumah Selalu sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Dan sebelum kita memulai ibadah Kakak Friska ingin mengajak adik-adik semua untuk saat teduh Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya kita saat teduh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk segala berkat dan penyertaanmu Tuhan Tuhan, sebentar lagi kami anak-anakmu ingin mendengarkan sebagian dari firmanmu Kiranya anak-anakmu dapat mengerti apa yang kakak lain sampaikan Tuhan Dan kiranya engkau juga selalu menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Amin Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kakak Friska mau mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Dengan menyanyikan lagu Kunyanyi senang Kunyanyi senang Kunyanyi senang Gunyanyi senang Kenanyi senang Kenanyi senang Menyanyi selam Membunyakan Tuhan Malam semesta Dari malam Serta pakaian Menjaga hindu Kusumpaian Tuhan Shalom adik-adik Hari ini kakak Hana akan menyampaikan firman Tuhan Sebelum kita membaca Alkitab Dan mendengarkan firman Tuhan Kakak Hana akan mengajak adik-adik di rumah Untuk berdoa terlebih dahulu Mari adik-adik kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang penuh kasih Terima kasih untuk setiap anugerah Dan juga berkat yang Tuhan berikan Kepada kami Tuhan saat ini kami akan kembali Untuk membaca firmanmu Dan juga mendengarkannya Kiranya roh kudusmu yang mengurapi setiap hati kami Supaya kami dimampukan untuk mengerti Serta melakukan firman yang telah kami dengarkan ini Di dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik di rumah Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini Terambil dari kitab Roma pasal 3 Ayat 21 sampai dengan 26 Jika adik-adik di rumah sudah menemukannya Mari kita bangkit berdiri Kita akan membacanya secara bersama-sama Beginilah firman Tuhan Tetapi sekarang Tanpa hukum Taurat Kebenaran Allah Telah dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat Dan kitab kita para nabi Yaitu Kebenaran Allah Karena iman dalam Yesus Kristus Bagi semua orang yang percaya Sebab tidak ada perbedaan Karena semua orang telah terbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih Karunia telah Dibenarkan Dengan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam kasih Ibu Kristus Yang Kristus Yesus telah Ditentukan Allah Menjadi Jalan Jalan Pendamaian Karena dia Iman 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 Dalam Darah Nya Hal Ini Dibuat Nya Untuk Memunjukkan Keatilan Paranahia Paranahia Telah Membiarkan Dosa-dosa Yang Telah Menjadi Dandang Dandang Dulu Pada Masa Masa Kesabarannya Masa Maksud Iyalah Untuk Menudukan Keatilan Keatilan Pada Masa Ini Supaya Napa Bahwa Dia Benar Dan Juga M Benarkan Orang Yang Percaya Kepada Yesus Demikianlah Firman Tuhan Selamat pagi Adik-adik Tadi kita Sudah Membaca Firman Tuhan Sekarang Kakak Hana Mau bertanya Dengan Adik-adik Siapa Di antara Anggota Keluarga Adik-adik Yang Memiliki Bentuk Rambut Atau Bentuk Mata Yang Sama Persis Pasti Di antara Satu Atau Dua Anggota Keluarga Memiliki Perbedaan Mungkin Ada yang Bentuk Rambut Lurus Ada yang Keriting Atau Ada yang Bentuk Matanya Lebar Atau Sipit Dan Sebagainya Kemudian Perbedaan Sifat Mungkin Ada yang Sifatnya Lebih Sabar Kemudian Ada yang Sifatnya Pemarah Dan Sebagainya Nah Keberagaman Yang ada Di dunia Ini Ternyata Bisa Kita Temukan Di dalam Keluarga Kita Masing-masing Berkaitan Dengan Keberagaman Juga Mau Kakak Hanya Sampaikan Melalui Firman Tuhan Yang Tadi Sudah Kita Baca Dimana Pada Saat Itu Jemaat Di Roma Merupakan Jemaat Yang Beragam Artinya Jemaat Di Roma Ini Terdiri Dari Orang-orang Yahudi Kemudian Ada Juga Orang-orang Non-Yahudi Orang-orang Yahudi Ini Adalah Orang-orang Yang Terdiri Dari Orang-orang Parisi Kemudian Ahli-ahli Taurat Pada Saat Itu Orang-orang Parisi Dan Ahli-ahli Taurat Ini Menyampaikan Hukum Taurat Nah Dikadik Masih Ingat Tidak Hukum Taurat Itu Apa Ya Hukum Taurat Itu Adalah Sepuluh Perintah Allah Yang Pada Saat Itu Disampaikan Melalui Nabi Musa Di Gunung Sinai Nah Yang Disampaikan Oleh Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Ini Adalah Mengenai Hukum Taurat Tetapi Hukum Taurat Yang Mereka Sampaikan Ini Juga Memiliki Tambahan Dari Isinya Dan Juga Aturannya Sehingga Tidak Lebih Sepuluh Melainkan Ribuan Sehingga Banyak Aturan Yang Dibuat Oleh Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Pada Saat Itu Orang-orang Yang Mau Percaya Mereka Merasa Terbeban Adik-adik Karena Mereka Bahwa Dirinya Tidak Mampu Untuk Menjalankan Semua Hukum Taurat Tersebut Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Ini Menyampaikan Bahwa Jika Ingin Selamat Atau Jika Mereka Mau Diselamatkan Oleh Tuhan Allah Saratnya Adalah Mereka Harus Menjalankan Semua Hukum Taurat Tersebut Dan Melakukan Perbuatan Yang Baik Nah Akhirnya Jemaat Jemaat Di Roma Ini Merasa Terbebar Adik Adik Mereka Merasa Bahwa Aturan Yang Banyak Itu Mereka Tidak Mampu Untuk Menjalankan Semuanya Jangankan Ribuan Yang Sepuluh Perintah Alah Saja Mereka Masih Belum Mampu Untuk Melaksanakannya Nah Sementara 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 Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Merasa Bahwa Diri Mereka Sudah Melakukan Semua Hukum Taurat Tersebut Nah Padahal Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Parisi Dan Ahli-ahli Taurat Tersebut Adalah Hanya Aturan Yang Dibuat Oleh Mereka Sendiri Berdasarkan Pemikiran Dan Pemahaman Mereka Saja Bagaimana Dengan Sepuluh Perintah Allah Nah Sepuluh Perintah Allah Yang Disampaikan Langsung Oleh Tuhan Allah Ini Tidak Mereka Lakukan Justru Mereka Mengabaikannya Nah Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Parisi Ini Merupakan Perbuatan Yang Tidak Berkenan Di Hati Allah Nah Bagaimana Dengan Jemaat Di Roma Pada Saat Itu Pada Saat Itu Mereka Merasa Bimbang Apakah Yang Diselamatkan Oleh Tuhan Allah Ini Hanya Orang-orang Yahudi Dan Ahli-ahli Taurat Serta Orang-orang Parisi Saja Bagaimana Dengan Orang-orang Non-Yahudi Apakah Mereka Juga Bisa Diselamatkan Nah Itulah Yang Dipertanyakan Oleh Orang-orang Yang Ada Di Roma Pada Saat Itu Akhirnya Rasul Paulus Menuliskan Surat Kepada Jemaat Di Roma Nah Pada Saat Itu Rasul Paulus Menyatakan Bahwa Kita Semua Ini Orang-orang Ini Merupakan Orang-orang Yang Berdosa Artinya Kita Pasti Melakukan Kesalahan Sehingga Baik Orang-orang Yahudi Maupun Non-Yahudi Kita Ini Semuanya Bisa Diselamatkan Oleh Tuhan Allah Kenapa Karena Tuhan Yesus Telah Mati Di Kayu Salib Untuk Menepus Dosa Kita Karena Kita Sudah Melakukan Banyak Sekali Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Berkenan Di Hati Tuhan Sehingga Tuhan Allah Mau Menyelamatkan Kita Nah Pada Saat Itu Paulus Menyampaikan Bahwa Setiap Kita Ini Yang Sudah Diselamatkan Tuhan Ini Kita Setelah Mendapatkan Keselamatan Sebagai Anugrah Di Dalam Hidup Kita Sehingga Keselamatan Dari Tuhan Allah Ini Gratis Tidak Dibayar Dan Juga Tidak Menggunakan Uang Tuhan Allah Memberikan Keselamat Ini Sebagai Anugrah Sebagai Hadiah Di Dalam Hidup Kita Sehingga Dengan Keselamatan Dari Tuhan Allah Ini Kita Harus Menyatakannya Dengan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Berkenan Di Hati Tuhan Nah Contohnya Bagaimana Kahana Contohnya Ketika Ada Orang Yang Mungkin Menyakiti Hati Adik Adik Nah Adik Adik Harus Belajar Untuk Mengampuni Belajar Untuk Memaafkan Seperti Tuhan Allah Yang Telah Lebih Dahulu Mengampuni Kita Dari Dosa Dosa Nah Begitu Juga Kita Kita Harus Belajar Untuk Mengampuni Serta Memaafkan Orang Lain Adik Adik Dan Juga Kakak Hana Kita Juga Belajar Seperti Tuhan Allah Yang Mau Mengampuni Kita Kita pun Juga Harus Belajar Untuk Memaafkan Dan Mengampuni Orang Lain Selain Itu Keselamatan Yang Tuhan Allah Berikan Kepada Kita Juga Bisa Kita Lakukan Dengan Rajin Impa Nah Mulai Sekarang Adik Adik Tidak Perlu Lagi Untuk Dipaksa Mamam Bapanya Harus Ikut Impa Harus Dibangunin Dulu Nah Adik Adik Mempunyai Kesadaran Untuk Mengikuti Ibadah Impa Online Setiap Minggunya Nah Adik Adik Harus Ingat Bahwa Keselamatan Yang Tuhan Allah Berikan Ini Adalah Anugrah Di Dalam Hidup Kita Dengan Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Seperti Rajin Impa Rajin Berdoa Kemudian Mau Mengampuni Sesama Adik Adik Harus Ingat Bahwa Perbuatan Perbuatan Yang Baik Itu Tidak Membuat Kita Diselamatkan Tetapi Kita Sudah Diselamatkan Terlebih Dahulu Nah Sebagai Ucapan Syukur Kita Ini Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Berkenan Di Hati Tuhan Sehingga Adik-adik Harus Ingat Bahwa Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Ini Adalah Ucapan Syukur Kita Karena Kita Sudah Terlebih Dahulu Diselamatkan Oleh Tuhan Allah Sebagai Anugrah Di Dalam Hidup Kita Demikianlah Firman Tuhan Hari Ini Tuhan Yusus Memberkati Pasir Tuhan Sungguh Besar Tinggi Dan Dalam Buat Benar Untuk Manusia Dia Beri Kasihnya Suci Dan Abadi Kasih Tuhan Ku Sungguh Besar Tinggi Dan Dalam Buat Benar Untuk Manusia Dia Beri Kasihnya Suci Dan Abadi Adik-adik Mari kita Menyiapkan hati kita Untuk doa Siapa Mari adik-adik Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Tuhan Yesus Yang penuh Kasih Terima kasih Untuk Kesehatan Untuk Kesempatan Kami Dalam Mengikuti Ibadah Ipa Online Pada hari Ini Tuhan Yesus Dalam Rangkaian Doa Siapa Ini Kami Mau Berdoa Untuk Setiap Firman Yang Telah Kami Dengarkan Kiranya Firman Selalu Mengajarkan Kami Untuk Kami Dapat Mensyukuri Akan Keselamatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Semua Ini Dapat Kami Nyatakan Untuk Kami Dapat Berbuat Baik Yang Berkenan Di Hati Tuhan Tuhan Yesus Yang Penuh Kasih Pada Hari Ini Kami Mau Berdoa Juga Untuk Bangsa Dan Negara Kami Kiranya Tuhan Selalu Melawat Bangsa Kami Tuhan Yang Memulihkan Bangsa Kami Ini Dari Pandemi COVID-19 Ini Tuhan Yang Segera Memulihkan Keadaan Kami Untuk Kami Dapat Aktivitas Kami Seperti Sedia Kala Dan Kami Mau Berdoa Juga Tuhan Untuk Pemimpin Pemimpin Kami Baik Itu Bapak Presiden Dan Juga Pemimpin Daerah Lainnya Tuhan Memberikan Mereka Hikmat Kesehatan Agar Mereka Dimampukan Untuk Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dengan Baik Tuhan Yesus Yang Penuh Kasih Kami Mau Berdoa Juga Untuk Gereja Kiranya Tuhan Selalu Memberikan Keamanan Khususnya Dalam Keberadaan Gereja kami Di tengah-tengah Lingkungan Pasar Tuhan Yang Memberikan Gereja kami Ini Untuk Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di sekitarnya Dan Kami Berdoa Juga Untuk Bapak Pendeta Dan Ibu Pendeta Serta Bapak Ibu Majelis Dan Kakak -kakak Layan Tuhan Yang Memberikan Kami Semua Kesehatan Untuk Kami Dapat Melaksanakan Pelayanan Kami Ini Agar Seturut Dengan Gendak Tuhan Tuhan Yesus Pada hari Ini Kami Mau Berdoa Juga Untuk Papa Mama Dari Adik-adik Layan Ini Tuhan Memberikan Mereka Kesehatan Dan Juga Keselamatan Bahkan Di dalam Pekerjaan Ataupun Usaha Yang Dikerjakan Oleh Papa Mama Ini Tuhan Memberikan Kelancaran Tuhan Memberikan Berkat Agar Apa Yang Dikerjakan Papa Mama Ini Boleh Berkenan Di Hati Tuhan Tuhan Yesus Yang Penuh Kasih Kami Mau Berdoa Juga Untuk Adik-adik Layan Dalam Masa Pertumbuhan Mereka Tuhan Memberikan Mereka Kesehatan Dan Suga Cuka Cita Terkhusus Di dalam Masa Pendidikan Mereka Tuhan Memberikan Adik-adik Kami Kesehatan Dan Semangat Agar Mereka Dapat Menjalankan Setiap Pelajaran Dan Juga Dimampukan Untuk Dapat Memahami Setiap Materi Pelajaran Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Di Sekolah Kami Serahkan Tuhan Setiap Doa Permohonan Kami Ini Hanya Kedalam Tangan Saja Ampuni Kami Akan Setiap Dosa Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Hai Adik-adik Ayo Kita Memberikan Persembahan Nah Untuk Memberikan Persembahan Online Adik-adik Bisa Mempersiapkan Uang Persembahan Adik-adik Dan Juga Amplop Lalu Adik-adik Bisa Memasukkan Uang Persembahan Ke Dalam Amplop Setelah Itu Adik-adik Bisa Menuliskan Persembahan Impa Dan Bulan Pengumpulan Persembahan Di bagian Depan Amplop Kalau Sudah Adik-adik Bisa Minta Tolong Kepada Mama Papa Untuk Menyimpan Uang Persembahan Adik-adik Dan Untuk Nantinya Mama Papa Bisa Menyerahkan Uang Persembahan Adik-adik Setiap Bulannya Ke Gereja Lalu Mama Papa Bisa Memasukkan Kotak Persembahan Yang Sudah Disediakan Di Ruang Klinik Gereja Papa Mama Bisa Mengkoordinasikan Dengan Pasapam Yang Ada Di Gereja Jadi Adik-adik Jangan lupa Untuk Mengingatkan Mama Papa Untuk Menentukan Persembahan Tiap Bulannya Terima Kasih Tuhan Memberkati Nah Adik-adik Setelah Mendengarkan Firman Tuhan Tibalah Saatnya Untuk Kita Memberikan Persembahan Dan Kita Akan Menyanyikan Lagu Yesus Berpesan Yesus Berpesan Dalam Alam Kamu Harus Jadi Liru Dalam Alam Masih Masih Isat Bilang Dalam Bulia Ini Isat Liru Alam Misus Berpesan Alam 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 Kau Harus Jadi Liru Liru Alam Alam Masih Isat Alam 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 Setelah Memberikan Persembahan Tiba Saatnya Untuk Kita Berdoa Dan Adik-adik Semua Lipat Tangannya Tutup Matanya Kita Berdoa Untuk Persembahan Kita Mari Teman-teman Kita Berdoa Alam Alam Bapak Gembala Kami Yang Baik Kami Telah Mengumpulkan Persembahan Kami Ini Dari Marah Persembahan Ini Sebagai Ucapan Syukur Atas Berkat Yang Tidak Habis Darimu Semoga Persembahan Ini Dapat Menjadi Persembahan Yang Harum Dan Berkenan Kepadamu Dalam Nama Tuhan Nah Adik-adik Sebelum Mengakhiri Ibadah Kita Kakak Friska Mau Mengajak Adik-adik Untuk Menyanyikan Satu Lagu Lagi Untuk Memuji Dan Memulihkan Nama Tuhan Dengan Lagu Yang Berjudul Oh Berkati Kami Terima Terima Tuhan Terima Tuhan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinlah kami ya Tuhan ketika kami harus melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin kami untuk kami dapat kembali mengikuti ibadah impa online pada minggu selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah PA kita telah selesai. Semoga apa yang adik-adik dengarkan tadi dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Dan juga apabila adik-adik ingin keluar rumah, adik-adik selalu menggunakan masker dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Bertemu lagi di ibadah PA minggu depan. Shalom, selamat hari minggu.